Halo semuanya, selamat datang di channel FixID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu nih Yaitu Battleship Bismar Udah di tangan gue, teman-teman Gue udah menggunakan Battleship Bismarck ini kemarin Ini enak banget Gue gak nyesel setelah beli Bismarck ini Walaupun bisa dibilang persenjataannya sulit Kapalnya elit Nah ini di akun utama gue ya Akun utama bukan akun pres Nanti ada yang nanya Akun pres banget Akun utama nih bos Gue beli Bismarck dapat dari mana Arkonya tau Gue jual ginjal guys Jual ginjal gue Jual ginjal Ya Relah gue jual ginjal temen-temennya Buat balik Bismarck gitu Nih Keren banget cowok Loh liat Meriamnya Desainnya Cuman posisi rudalnya ya agak Sedikit kurang suka gue Tapi gak apa-apa Mantep pokoknya ya Dengan dua kali rudal Empat kali meriam Enam kali skon cannon Dua kali pelontak granat Satu helikopter Empat kali meriam otomatis Dan empat kali air defense Dan empat kali pertahanan udara Cukup banyak sebenernya Untuk air defense nya gitu Nah mungkin ada yang bertanya Kenapa lu beli Bismarck Gue beli Bismarck Karena gue suka banget sama Bismarck Setelah rilis di market Dan ternyata itu harganya cukup murah Dan gue beli di harga yang sangat-sangat murah Lapan ratu Eh lapan ribuan art coin Ini dia Murah banget bro Sekarang kalau kita bisa lihat Harganya 9 ribu art coin Karena manufanya bagus Speed nya kenceng Gak lambat Yang jelas Untuk masalah damage nya juga Lumayan lah ya Proyektor nya cukup kenceng gitu Untuk meriam nya Nah buat kalian yang gak tau Gue jual apa Gue ngejual Atau mengorbankan H18 gue Dengan harga 6 ribu Kemarin tuh kalau gak salah Jual di 8 ribuan Karena ada potongan pajak 20% Jadi ya dapat cuman 6 ribuan Ya gak apa-apa lah Daripada Nganggur gitu kan Di inventory Mending gue jual Ini gue jual semua nih Item-item yang gue jual Buat beli Satu Bismarck Jadi Isakof gue Masih ada ya Gue gak jual Isakof Karena gue tetap cinta Sama Isakof Yaitu Battleship Full segudan senjata Yang satunya itu Battleship Minim senjata Mudah-mudahan Teman-teman ya Karena Menurut gue Battleship ini Punya potensi Akan Debout Soalnya Kalau kita bisa lihat Ini senjatanya Dikit banget gitu Nah Langsung aja disini Kita cobain Bar-bar main Bismarck di mode online Teman-teman ya Ini build Udah paling mantap Banget buildnya Ini Pokoknya terbaik Buildnya guys ya Langsung aja Disini kita gaskan Menggunakan Bismarck 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 Bo Keren banget Teman-teman ya Bismarck Gue ya GG 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 Ini langsung Kita keluarin helikopter Dan ternyata Musuhnya pada ke B Coba kita langsung Keluarin helikopter kita Guys Ada kan Spoon ini Kita JAS mayanya Ajar dulu JAS mayanya Banget Ngelindung Drog Aduh Meriam gue Soi Nyansut Terusnya kan Padahal Kalau kena itu Jamin meninggal Itu Mayanya tadi Ah Kenapa sih Ngehalangi Ngehalangi Gue Maju 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 Kau Keninggal Kau Kau Lihat guys Be Langsung Ngekill Nggak Tuh Teman-teman Ya Bismarck Mau dilawan Nggak Bisa Teman-teman Ya The real Battleship Sesungguhnya Ini guys Ya Sebenernya Tergantung Pilot aja Apapun Kapalnya Kalau Nggak Pandai Maka tetep aja Modar gitu ya Sekelas Wangking aja Modar Wih ada Wangking Ternyata Ada Wangking Ada Wangking Belok 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 Bot Tangk Serrika Tetep 那 pokoknya temen-temen ya Bismarck gue ya no the bad sih gue nggak nyesel sih walaupun harganya 8.000 artcoin worth it banyak yang bilang Bismarck ini punya potensi jelek gitu ya kalau pendapat gue tergantung pilot aja tergantung situasi ya ya enggak karena tetap bagus Bismarck ini guys kalau dibandingin Huangqin sama Bismarck gue mending milih Bismarck Kenapa ya karena kalau Bismarck ini udah populer gitu ya Bismarck bro capek nggak tahu ya nggak huangking eh ya apa huangking itu nggak ada yang kenal gitu ya cuma orang-orang mau main warship aja yang tahu kalau Bismarck kan orang-orang yang nggak main modern warship pasti tahu Bismarck gitu ya kapal yang dikroyok itu tenggelam itu ya ha 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 mau tebak gue apapun kapalnya kalau dikroyok modern guys sama di game ini juga Aduh ada kapal di arah sini Aduh posisi juga enak banget coba Aduh bawa temen cowok yang bener aja bro disoyok batal usip 2 biji guys tanking OP nya buat temen-temennya berani-temennya dia bilang kreator vitality ya lo main keroyok Bang ha lo main keroyok gimana nggak kreator vitality mekroyokan one by one bro berani nggak gimana berani kalau bisa face to face bro berani-beraninya kreator vitality belum tahu dia ya mana 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 karma ini kita lock karmanya pokoknya ya pokoknya huangking sama karmanya gue lock langsung masa tadi ya oke ini dia wah gampang guys huangking nggak ada apa-apanya huangking depan mata gue bro hanya kapal tompang gede samsa online ini meninggal guys meninggal mana 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 si karma nih oh nih sini 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 Aduh ayo Aduh ayo Aduh ayo sama gue sini 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 ayo Aduh ayo Nggak bisa bro Bismarck gue is good bro single dong modar temen-temennya Easy 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 temen temen ya Sekelas kapal Kapal Masa ya Bebantai Semuanya ya Dapat kill 5 Kill 5 bro GG temen temen ya Gak ada cerita Easy win mah guys Kita menang nih sih guys Capture Gak capture juga menang sih Easy win guys Kita bilang dulu Easy win Menang guys Menang guys Menang guys Yes Menang 5 kill temen temen ya GG Oke Oke kita gaskan lagi temen temen Lihat disini Wah gila Double battleship bro Tenang Kita ada battleship juga Yaitu Yamatos ya Wah 7 kill teratas Mantap Mana yang harus dibantai dulu guys Jauh dulu Oh ini guys Lihat Sekali Tumpu Hilang guys ya Wah ada battleship Wangking coy Santai 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 Ah kau Lihat guys Damagenya bro 2k Tumpu GG battleship gue sebenernya ya Gak kalah sama Wangking itu ya Meninggal sih Wangkingnya Meninggal sih Gak selamat pokoknya Hihihi Haa Gitu dia bro Ayo battleship semua guys Gila Temen gue battleship semua Enggak deh Sebeliran sih Tetep aja Manggigil semua musuhnya guys Wangking 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 Tenang 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 Masih bisa kita bantai guys Lu main keroyokan Gue juga main keroyokan Tuh Meninggal guys Nasha 8-3 dulu 8-3 dulu Mundur 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 Sokaya posisi kita Terlalu kebuka guys Meninggal Masih pengen Masih pengen Mere Erg Dijihat guys Don't worry Don't worry Don't panic Don't panic Guys Gue lebih Lebih break kapal Genius Kayak gini Daripada kapal Yang se reden Gaban Karena kapal容 Susah di lomb Padahal Eee Menyang gue miss Oke Itu cerita Apa 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 Bawa drone itu nggak guna kamu ya Hai gila guys pertempuran yang sangat epic temen-temen let's go maju hilang lu nggak tahu maju ya betul aja kita kalah nih teman kita nggak ada ke pucur poin fokus ngekill bro bodoh lah fokus ngekill fokil ngekill posisi gue nggak enak posisi gue tidak enak tenang-tenang-tenang-tenang oke mantap teman-teman maju lagi lah bodoh amat guys tapi tapi poin gitu ya yang penting ya yang penting disini kita membantai semuanya ya let's go maju lagi one shot itu dia temen-temen wuhu oh 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 sekarang gue sekarang sekarang gue sekarang sekarang gue sekarang ah 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 meninggal juga akhirnya kita gan guys tapi lihat guys 6 kill guys 6 kill bro gila 6 kill temen-temennya 2 juta jam itu udah termasuk tidak masuk akal gitu kan Bismarck mau dilawan gitu nggak bisa Aduh kapan double funking padahal temen-temennya nggak nggak bisa menembus pertahanan tim kita lihat tim gua guys Liron Yamato Constitution tim lawan loh padahal double funking ada itu 3 sebenarnya udah sama-sama banding itu ya tapi lihat ada Bismarck bro Tidak bisa dilawan ya tidak bisa dilawan apa-apa nih Aduh meninggal lah nggak ada cerita temen-temennya lawan kayak ini mah gampang guys one shoot nih one shoot nih pam yes kill 7 temen-temen ya lihat betapa GGnya Bismarck gue bro ha itu ya langsung kita kepulangan kembali oke lah akhirnya begitu temen-temen ya menurut gue Bismarck ini menjadi salah satu kapal yang gue favoritin banget ya yang pertama karena emang namanya yang cukup terkenal dan juga kapal punya desain yang cukup oke dibandingkan semua Kapal-kapal battleship yang udah di market Menurut gue gue lebih suka Bismar Dari manuver, kecepatan Desain Walaupun Persenjataannya gak terlalu bagus Tapi gak apa-apa Gue mentukin juga Dan harganya ya murah Ya itu aja sih ya Kalau harganya mahal Tetap gue gak beli Bismar Mumpung lagi murah kemarin guys Ya gue beli aja gitu kan Mumpung lagi murah Kapan lagi kan dapat harga Bismar 8.000 R-Coin gitu Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye